Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayyid. Iya, gimana nih kabarnya, Fik? Gimana ya? Ya, Alhamdulillah sih, baik-baik aja sih. Alhamdulillah ya. Ayyid gimana, Ayyid? Ayyid gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Fik, dengan keadaan pendembik ini semakin semangat. Iya, luar biasa. Stay positive ya. Iya, benar. Fik, makasih lah udah mau diundang. Di vlog Ayyid yang gak seberapa ini, tentang biasiswa LPDP. Sebelum Fika jelasin apa itu LPDP secara mendalam, aku pengen, Rafika, kenalin diri dulu sama teman-teman subscriber Ayyid yang sekarang lagi nonton. Oh gitu ya? Baik-baik. Apa ya yang boleh kenalin ya? Perkenalkan, nama saya itu Rafika Afrianti, biasa dipanggil Fika. Sekarang saya lagi di Jogja, domister di Jogja, karena sedang menempuh penindikan magister di manajemen dan kebijakan publik UGM. Terus, apa ya ya, perlu dikasih tahu lagi ke teman-teman ya. Saya asalnya dari Kepulauan Riau ya, jadi deket dengan Riau, tapi bukan Riau. Sering banget diundang dari Riau, tapi bukan Riau ya, tapi Kepulauan Riau. Jadi, mesti nyebrang dari Riau. Terus, apa ya, saya anak dari dua, eh, saya anak kedua dari empat bersaudara. Terus, apa ya, yang perlu dikasih tahu lagi? Oh, saya temennya Ayyid deh. Kita ketemu di KKN Kebangsaan, di Dabo Singkep ya. Kita jualin ke KKN Kebangsaan 2016 ya, Fik? Iya, iya, benar. Pengalaman lain tak terlupakan pokoknya itu. Iya, benar, benar, benar. Dan aku benar-benar gini loh, Fik, kayak bersyukur gitu. Jumpa kalian, orang-orang hebat yang wow banget, serius. Aku juga nggak yanggah ya, Aet juga bakal jadi artis ya sekarang ya. Sejak KKN itu Aet udah jadi artis, jadi kalau sekarang jadi artis sebenarnya bukan, apa ya, nggak kaget gitu ya. Emang kayaknya future-nya tuh bakal jadi artis ya. Semoga, ya, Fik, semoga tahun depan bisa jadi artis. Nanti Fik kalian akan IPTV gitu kan. Udah nembus ya, 1 juta subscriber, 100 juta. Nah, ini teman-teman yang nonton wajib subscribe, terus tonton videonya sampai selesai. Karena ini obrolan kami ini benar-benar bermanfaat sekali ya kan, Fik? Iya, iya, insya Allah, insya Allah, bermanfaat. Nah, Fik, langsung aja nih ya. Aku pengen nanya, Fik, kemarin di jurusan S1-nya kuliahnya di mana, terus jurusan apa, Fik? Dulu aku S1-nya itu di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Tanjung Pinang. Teman-teman mungkin tahu itu Universitas Maritim Raja Ali Haji. Atau disingkat Umrah ya. Bukan Umrah ya, tapi Umrah. Iya, benar. Terus, aku ngambil S1 di Ilmu Administrasi Negara, Fisipol. Administrasi Negara? Iya, Administrasi Negara. Terus, kenapa Fika pengen lanjut S2? Dan kenapa harus memilih beasiswa LPDP? Oh iya, pertama sih, karena sebenarnya aku pengen jadi analis kebijakan ya. Jadi, emang dari dulunya aku pengen jadi analis kebijakan. Terus, untuk jadi seorang analis, mau jadi peneliti juga. Jadi, aku lebih suka kerja-kerja yang kayak gitu sih. Kayak, apa ya, menyelesaikan sesuatu, memecahkan masalah, blablabla. Nah, jadi analis kebijakan. Jadi, memang memerlukan skill yang harus ditempuh dengan sekolah lagi. Artinya jadi, apa, pasiswa magister lah gitu. Mungkin kemudian ya emang harus sekolah lagi gitu. S2. Terus, kenapa Fika ambil beasiswa LPDP? Nah, kita tahu nih Fika, beasiswa itu banyak banget di Indonesia. Kenapa harus memilih LPDP? Ya, jadi sebenarnya kan kenapa harus memilih LPDP? Karena LPDP ini salah satu beasiswa yang bergensi ya di Indonesia. Bukan salah satu sih, tapi kalau dari Indonesia sendiri, LPDP itu beasiswa yang paling bergensi gitu. Dalam artian, sebenarnya banyak sih komponen yang kenapa kita harus ambil beasiswa LPDP. Jadi, kesempatan aja sih buat berkonstribusi buat si Indonesia. Karena nanti di LPDP itu banyak ya. Kita jadi punya jaringan. Jadi, anak LPDP itu kan tiap tahunnya ada ya. Dan itu semua terkoneksi gitu. Kita punya, ada Mata Garuda, ada berbagai macam, blablabla. Dari tahun berapa LPDP ada sampai sekarang, insya Allah semua teman-temannya terkoneksi. Jadi, nggak berasa sendiri ya. Terus, ya apa ya. Sebenarnya kalau di masa depan itu kan emang link kan yang paling penting. Kalau menurut aku sih salah satu, salah satu apa sih, salah satu keistimu LPDP itu ya kayak gitu. Selain punya kesempatan untuk berkonstribusi ke Indonesia-nya, terus kita juga punya link juga gitu. Dan luas ya. Sampai ke luar negeri pun, meskipun kita anak dalam negeri, tetap punya jaringan ke luar negeri gitu, anak-anak LPDP di luar itu tetap kayak welcome, buat sharing, buat apa-apa ke kita. Nah, Vika bisa jelas kan nggak ke teman-teman yang lagi nonton video ini, secara singkat aja, beasiswa LPDP itu apa sih gitu, Vika? Apa ya? Iya. Jadi, beasiswa LPDP itu kan beasiswa dari Kementerian Keuangan, ya. Dan dia tuh sebenarnya tiap tahun tuh berubah-berubah sih kebijakannya. Jadi, di tahun yang aku itu, beasiswa LPDP itu ada beberapa program ya, kayak Afirmasi, Afirmasi, terus juga ada buat TNI Polri, juga ada buat Indonesia Timur. Jadi, sebenarnya itu membuka kesempatan untuk banyak anak Indonesia buat bisa lanjut sekolah lagi, buat bisa upgrade lagi. Karena persentase anak Indonesia yang kemudian lanjut sekolah itu kan cukup kecil gitu ya, S2 gitu. Nah, dibandingkan negara-negara luar. Jadi, kita tuh sedang berusaha untuk upgrade atau menaikkan sumber daya saing kita sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi, kalau menurut aku ya, ini sebenarnya usaha pemerintah sih untuk melakukan pemerataan pendidikan gitu. Makanya ntar di LPDP itu tuh, kalau di tahun aku tuh ada Afirmasi. Jadi, Afirmasi itu terbagi lagi kayak Indonesia Timur, alumni bidik misi, terus misalnya ada atlet yang punya prestasi atau ada keluarga yang kurang mampu, blablabla. Jadi, itu memang niat baik pemerintah lah gitu, usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan gitu. Dan, menurut aku ini cukup apa ya, program yang cukup bagus ya, karena pemerintah menyusun LPDP ini benar-benar profesional. Kita lihat aja kayak mereka punya tahapan-tahapan, apa namanya, seleksi yang sistematis, ya, terstruktur dengan baik, ya, dan selalu dievaluasi tiap tahun ya gitu. Nah, kayak dulu kita pernah ada LGD, terus sekarang nggak ada. Jadi, tetap melihat apa sih namanya kebutuhan dan keadaan pada saat itu. Jadi, bagus sih kalau menurut aku. Dan, apa ya, teman-teman ya, yang nonton aku harap sih bisa ikut bergabung ya, karena banyak sih sebenarnya nilai plusnya. Kita jadi makin tahu Indonesia, makin, apa ya, makin mencinta Indonesia sih setelah aku ikut LPDP ya. Aku jadi makin kayak, wah, apa sih mau, apa ya, mau lakukan banyak hal buat Indonesia gitu. Ternyata Indonesia itu luar biasa, dan apa ya, sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki Indonesia. Kalau kita hanya itu, daya sayangnya. Berarti kita lebih mengenal Indonesia secara dekat ya, Fik? Secara dalam. Iya, bisa secara dalam. Mungkin orang luar nggak mengetahui bahwa Indonesia itu seperti ini. Nah, dengan kita mengikuti LPDP, ternyata Indonesia sehebat ini ya, mungkin seperti itu ya, Fik? Iya, jadi makin sadar sih sebenarnya, wah, luar biasa ya ternyata gitu. Tadi Fika bilang, ada basiswanya tuh, ada bagian-bagiannya, ada afirmasi, ada yang regular, ada yang untuk TNI, terus ada yang untuk PNS, setahu saya gitu kan, Fik. Nah, itu semuanya apakah di-cover, ditanggung gitu oleh lembaga LPDP ini, atau hanya sebagian saja yang ditanggung gitu, Fik? Bagaimana itu? Jadi, kalau misalnya teman-teman ini ya, apa namanya, searching gitu, ke, apa namanya, ke, namanya biasiswa LPDP, nanti kan lihat tuh, apa aja sih sebenarnya, yang dibiayai gitu kan, oleh LPDP itu. Misalnya, kalau misalnya, terbuka aja sih, kalau di situ tulis biaya kedatangan, kedatangan dan pulang, itu bakal ditanggung soal LPDP. Itu luar negeri? Biaya sekolah, dan ada biaya bulanan juga. Iya, luar negeri semuanya. Bahkan, urus visa juga sih, setahu aku. Berarti kita tinggal terima bersih gitu ya, Fik ya? Iya, jadi kita tinggal, ya tinggal belajar aja. Makanya, ya mesti, apa ya, makanya kan, masuk yang luar biasa, dan yaudah, kita emang harus belajar gitu. Harus, balik ke Indonesia dan belajar. Dan apa sih namanya? Boleh nggak sih, Viv ceritain sedikit aja, perjalanan Vika untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini? Dari nolnya gimana, prosesnya, tahapannya seperti apa, sampai akhirnya, finally, Vika bisa kuliah di UGM. Bisa nggak diceritain secara singkat gitu, Viv? Dari awal. Iya, jadi, oke, jadi kan awalnya kan, aku udah dapet brosur-brosur LPDP itu waktu kuliah S1 kan, brosurnya doang, tapi belum kayak tertarik banget sih mau lanjut S2. Brosur terkait beasiswa LPDP, terus kayak, oh iya, kayaknya nih bisa nih ntar kuliah S2 pakai beasiswa ini, kan, karena, apa ya, aku juga nggak datang dari keluarga yang mampu, bla, 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 kan, kayak harus kerja, dan segala macamnya. Terus, apa namanya, oh iya kayaknya bisa nih pakai ini, tapi waktu aku lulus itu, aku sebenarnya mau jeda dulu ya, artinya, mau kerja dulu gitu, karena, apa ya, abis kuliah tuh kayak banyak banget kan, beban abis skripsi mungkin gitu kan, jadi, oh mau nyantai dulu deh, mau nyantai dulu, jadi, mau nyantai dulu, terus, belum ada, apa namanya, belum ada rencana ke sana gitu, dan waktu tahun aku itu juga, aku belum ada buka-buka tentang LPDP, tapi waktu aku lulus kuliah itu, karena aku kerja di salah satu, kayak perusahaan, sekolah yang, apa ya, yang, dia learning, English School Learning gitu kan, dan aku bantu, bantu dosen aku juga, penelitian, pokoknya, nggak, nggak jauh-jauh sih sebenarnya dari dunia akademik, tapi, mengurangi intensitasnya aja, karena pusing banget kan, kadang-kadang, nah terus, itu, dosen aku tuh kayak, selalu nge-proach aku gitu, kayak, kamu tes, tes D, Tufel, tes D, IELTS gitu, supaya ntar, kalau misalnya ada apa-apa, kamu bisa ini, langsung apply, kayak gitu kan, jadi itu, awalnya tuh, ya udahlah, karena menurutin kata-kata dosen, ya, udah kayak temen juga gitu kan, udah, aku tes gitu, eh tiba-tiba, tahun depannya itu, LPDP buka, nah, aku udah punya tuh, sertifikat-sertifikat itu kan, IELTS sama, Tufel, blablabla, yaudah tinggal, apa namanya, tinggal, apa sih namanya, submit aja, apa-apanya gitu, dan, kalau menurut aku ya, butuh, butuh kesabaran banget, melewati tahap-tahap itu, dan aku, mungkin, orang-orang mikirnya kan kayak, isu sebanget gitu kan, apa namanya, buat dapet BSSL, LPDP, karena ada banyak prosesnya, tapi kalau menurut aku sih, selagi kita, itu kan dikasih tau ya, apa aja, tes-tesnya ya, tes aktivitas, tes TPA, ya, tes, tes apa namanya, tes, kayak TPA gitu kan, buat SI, terus, abis itu, nanti wawancara, kalau menurut aku sih, kayak TPA, ataupun SI, itu kayak, kayak bukan ketakutan terbesar sih sebenarnya, buat kita ya, karena itu kita bisa belajar gitu loh, bisa belajar, tapi nanti poin pentingnya itu, menurut aku ada di, diri kita, keunikan, atau nilai apa sih, apa ya, karena aku lihat, ada beberapa teman-teman yang, luar biasa ya, daripada aku gitu kan, juara ini, menang, tingkat nasional, bla bla bla, aku juga, gak datang dari unif yang, setar membahana gitu loh, maksudnya, umurlah itu kan, gak yang, tapi ada orang-orang yang, tapi ada orang yang dia, prosesnya luar biasa, datang dari unif yang juga ternama, tapi dia gak lolos gitu, di LPD, ada yang kayak gitu juga gitu kan, nah aku ngelihat, bahwa, ya kita tuh, itu kan, apa ya, bentuk angka kuantitatif ya, yang dikejar, kayak TPA, bla 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 itu kan, dan, kalau kita belajar, kita pasti bisa gitu, kalau menurut aku ya, tapi ada sesuatu yang, apa ya, yang mereka cari, yang, yang kita bisa memenuhi, kualifikasi, kita gak tau juga sih sebenarnya apa, entah itu, apa ya, rasa tanggung jawab kita, ketahanan kita, karena kan, terada kayak, apa sih, kita ngisi CV juga kan, itu kan dilihat tuh, kira-kira, anak ini, mungkin tadi kasih beban S2, dia sanggup enggak gitu kan, karena kan, aku ngeliatinnya, LPD ini kan, bentuk investasi ya, jadi pemerintah itu, sedang investasi, sama para awardee, nah mereka gak mau kan, investasi itu, investasi yang sembarangan, bisa jadi, seseorang ini pinter, tapi kok dia dapet, tekanan, hantaman, di tengah badai, pas lagi kuliah gitu kan, tiba-tiba dia mundur kan, gagal loh pemerintah kan, investasi, jangan sampai kayak gitu, setiap pemerintah mungkin melihat, udah, karena, kita gak bisa bohong ya, ini kan, apa, dapat beasiswa ini kan, uangnya masyarakat juga gitu kan, iya benar-benar, jadi kayak, ada, ada, harus rasa tanggung jawab gitu, bahwa, wah kita nih, masyarakat tuh udah, apa ya, udah ikut andil gitu, dan kita harus kembali memberikan, kontribusi dan sumbangsi, buat Indonesia, makanya, pemerintah gak mau investasi sembarangan, jadi kayak, untuk buat CV itu, mungkin, untuk nulis CV-nya doang, itu mungkin, butuh waktu, ya satu jam selesai, atau banyak panduan, nulis CV yang bagus, atau jasa nulis CV pun juga banyak, tapi isi CV itu gitu, apa yang aja udah kita lakuin, kontribusi apa, pengabdian apa, yang menunjukkan, kalau kita tuh, bisa loh, pantes loh, dapat beasiswa, kayak gitu, tahapan-tahapannya seleksinya itu, yang pertamanya, administrasi dulu, berarti kan Fik? Ya, administrasi dulu, administrasi itu apa apa sih? administrasi, ya, itu juga, sebenarnya beda-beda ya, tiap, tiap, apa sih namanya, jadi itu kalau di LPDB itu, ada persyaratan khusus, sama persyaratan umum, eh, persyaratan umum, persyaratan khusus, jadi ada persyaratan umum, untuk semua Ordi, nanti kalau misalnya, kita masuk, kan ada kluster-kluster ya, kayak afirmasi, kita memilih masuk di, beasiswa mana, nah itu ada persyaratan khususnya lagi, entah, misalnya, kalau misalnya anak reguler, itu biasa tufelnya lebih, tinggi permintaannya, daripada anak, afirmasi, kayak gitu, ya, sebenarnya itu juga bagian dari, apa ya, LPDB, kayak toleransi gitu sih, ngasih toleransi, kayak misalnya, kan kalau misalnya, anak yang kurang lampu kan, susah ya, mengakses tufel, gitu kan, atau IELTS gitu kan, jadi, jadi dia juga, ngasih range yang gak terlalu tinggi, kayak gitu, terus kalau udah lulus administrasi, kita baru ujian TPA, tadi kan Vick? ya, kita diundang untuk tes, ya kayak TPA sih, TPA sama OSSI on the spot, kalau tahunnya aku ya, iya, nah itu kan udah lulus tuh, yang tahapan TPA, terus tahapan apa lagi, Pick, setelah itu? Tahapan wawancara, wawancara ini, wawancara ini, di wawancaranya juga, tes terakhir, tes terakhir, si wawancara, wawancaranya di Pekan Baru, di Pekan Baru, Pekan Baru, iya di Pekan Baru juga, jadi aku ke Pekan Baru lagi, waktu itu, dari Capri, nah, berapa durasi nunggu lama, sampai diumumkan, lulus, TPA-nya Vick? Berapa lama ya, sebulanan sih, sebulanan doang sih, sebulanan ya, terus Vick, satu bulan gitu sih, satu bulan, wawancaranya di mana, Vick, di dinas apakah, atau di manakah, di lembaga apakah? Wawancaranya itu disenggarakan oleh LPDP juga, tapi waktu itu, kalau nggak salah, waktu itu di, Kemenkeu gitu lah, di Kemenkeu, di kantor Kemenkeu, pokoknya kantornya, apa, Kemenkeuangan nantar diperpajakan, tahap begitu di Pekan Baru. Iya, terus Vick, aku nanya lagi, kan udah selesai lulus TPA, lanjut ke tahap interview, tahap terakhir kan Vick? Di saat interview, berarti nggak ada FGD di tahun kalian kan? Nggak ada, tahun kami nggak ada FGD. Nggak ada FGD. Nah, di saat interview itu, apa yang ditanya Vick? Terus, menurut Rafika, apa senjata Rafika, sampai Rafika itu, lulus di tahap interview gitu? Pasti ada yang gagal dong, di tahap interview, teman-teman Rafika yang lain, pada saat seleksi. Terus, apa sih, sampai Rafika itu lulus loh? Lulus itu karena jawaban ini loh. Seperti itu. kemah tersebut. Terima kasih.